Intro Akibatnya, membuat antrian panjang dan mengganggu warga pengendara lainnya yang hendak mengisi BBM karena antrian mobil truk menghalangi jalan ketika memasuki SPBU tersebut. Dari penelur suran Diamond TV di lapangan, pada selasa 15 Januari 2019, antrian tersebut mencapai 3 km. Salah satu karyawan SPBU yang dijumpai TV Diamond tidak mau diwawancarai. Bukan itu saja, salah satu sopir truk bebas turun mengisi solar ke truknya. Diduga ada permainan pembelian BBM subsidi di kalangan sopir truk di SPBU Kilometer 3 Tanjung Pinang ini. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.